Intro Anda kembali menyaksikan serga pemirsa sejumlah rumah di pemukiman padat di Cempaka Putih Jakarta Pusat terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar sempat membuat warga panik bahkan seorang warga pingsan. Intro Kebakaran besar ini dengan cepat melanda sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk di pinggir jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih Jakarta Pusat, terekam video amatir warga. Dengan cepat api berkobar dan menyebar lantaran di lokasi, banyak bahan yang mudah terbakar. Sebelas unit mobil pemadam kebakaran dengan cepat berhasil melokalisir api agar tidak meluas. Seorang warga pingsan mengetahui rumahnya ludes terbakar. Tenang, tenang aja ya. Ada rumah kita lagi besar. Saksi yang juga ketua RT setempat menduga api berasal akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Informasinya tadi dari yang punya rumah, lapinya korset. Iya. Kita lihat dari luar api besar. Karena saya jadi RT-nya, karena saya di luar situ jadi saya langsung aja korsan damkan. Saya datang api juga gede banget. Penyebabnya sementara ini kita duga adalah listrik. Rumah yang terdampak itu ada tiga. Proses pemadaman hanya memakan waktu 15 menit. Akibat kebakaran, korban mengungsi sementara di SMA Negeri 30 Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Perampokan bersenjata api di toko emas Kota Medan, Sumatera Utara terjadi siang hari. Pelaku melepas tembakan hingga mengenai juru parkir saat berupaya menggagalkan perampokan. 5 kg perhiasan emas miliaran rupiah digasak pelaku. Polisi mengamankan lokasi perampokan di salah satu toko emas di Pasar Simpang Limun, Jalan Sisingamangaraja, Medan Sumatera Utara yang terjadi siang hari. Korban menyebut aksi perampokan berlangsung sangat cepat. Empat pelaku membawa senjata api langsung masuk dari belakang parkiran pasar dan langsung menodongkan senjata serta memecahkan kaca toko. Korban pun sempat menyelamatkan diri dengan langsung berlari keluar dari tokonya. Dari aksi ini, kawanan pelaku berhasil menggasak sekitar 5 kg emas yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dari aksi perampokan ini, seorang penjaga parkir menjadi korban ditembak salah satu pelaku hingga terkapar. Korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Taksiran kerugian berapa, Bu? Dari lokasi, petugas menemukan selongson perlu bekas tembakan pelaku. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk bisa mengidentifikasi para pelaku. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Warga menangkap pelaku pencurian spesialis warung yang telah beraksi di 19 lokasi di Lamongan, Jawa Timur. Pelaku babak belur di Hakimi Masa usai aksinya terekam CCTV. Aksi MM pelaku pencurian spesialis warung kelontong ini terekam CCTV saat beraksi di salah satu toko di wilayah kota Lamongan. Pelaku menggasak puluhan selop rokok bernilai 20 juta rupiah. Dari aksi pelaku ini diketahui warga saat akan kabur dan berhasil menangkapnya. Warga yang emosi menghakimi pelaku hingga babak belur. Rekan pelaku BS yang sempat kabur dibekuk saat Reslin Forest Lamongan tak jauh dari lokasi. Kepada petugas, pelaku mengaku telah 19 kali membobol warung dan minimarket di wilayah kota Lamongan. Dari penyelidikan pelaku dikenal sebagai spesialis pencuri rokok di minimarket daun warung. Tersangka mengakui bahwa telah melaksanakan aksinya pencurian dengan pemberatan ini di 19 TKP atau 19 lokasi yang ada di Kabupaten Lamongan. Kalau dari pengakuan yang bersangkutan, yang bersangkutan hanya melakukan pencurian rokok yang dijual di toko. Dari seluruh aksinya, seluruh korban mengalami kerugian mencapai 210 juta rupiah. Kedua pelaku bakal dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 7 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Seorang pria pelaku pemerasan di proyek perkantoran di Kembangan Jakarta Barat ditangkap polisi. Pelaku yang mengaku anggota Ormas meminta uang 50 juta rupiah. Pelaku ditangkap di warung kopi di kausan Kembangan. Seorang pria mendatangi kantor proyek perkantoran di Jalan Joglo Raya, Kembangan Jakarta Barat. Dari video amatir yang viral ini, pelaku yang mengaku anggota Ormas melakukan pemerasan hingga 50 juta rupiah. Petugas yang mendapat laporan segera mendatangi lokasi dan melokat olah tempat kejadian perkara. Sejumlah saksi diperiksa dan dimintai keterangan. Petugas yang telah mengantongi ciri pelaku kini melakukan pengejaran. Dari Jakarta, Mif Tahul Ghani melaporkan. Petugas memusnahkan ladang ganja seluas 2 hektare di wilayah perbukitan Torsihite, Mandailing Natal. Petugas harus menempuh 6 jam perjalanan untuk mencapai ke lokasi. Petugas memusnahkan ladang ganja seluas 2 hektare yang berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut di perbukitan Torsihite, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Lokasi jauh dari pemukiman warga bahkan petugas harus menempuh waktu 6 jam perjalanan menuju ke lokasi ladang ganja. Seluruh tanaman ganja berusia 2 hingga 3 bulan dicabut petugas lalu dibakar. Namun petugas masih menyelidiki identitas pemilik ladang ganja. Pak sendiri atau pelaku, sementara dalam penyelidikan kami mengimbau dari warga masyarakat sementara kalau apabila ada informasi, memberikanlah informasi kepada apa-apa penangka hukum yang ada di wilayah Madinah untuk dilakukan proses hukumnya. 12 ribu batang tanaman ganja dimusnahkan. Sejumlah saksi diperiksa untuk mengungkap identitas pemilik ladang. Dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Seorang mantan anggota polisi terlibat peredaran narkoba di Tasikmalaya, Jawa Barat bersama dengan 9 tersangka lainnya. Jaringan narkoba ini dikendalikan seorang wanita narapidana dari Lapas di Jawa Barat. Penangkapan pengembudi ojek online pengedar sabu ini terekam video amatir warga terjadi di Jalan Insinjur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku ditangkap atas informasi warga saat akan bertransaksi dengan modus menempel sabu yang dipesan. 9 tersangka pengedar lain dari berbagai profesi, mulai dari mahasiswa hingga mantan anggota polisi yang juga residivis kasus pencurian berhasil ditangkap. Dari pemeriksaan, salah satu pelaku dikendalikan seorang narapidana wanita di salah satu lapas di Jawa Barat. Dari kasus ini polisi menyita 4,93 gram sabu dan 13,5 gram tembakau sintetis serta 3.000 butir pil ekstasi. Jadi 10 pelaku tersebut berbagai profesi, ada salah satu pengedar sabu-sabu yang dipakai ketatan dari anggota polisian. Dan juga satu lagi memulakan pengembudi ojek online yang sudah beroperasi kurang lebih 2 bulan terakhir ini. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memburu jaringan pelaku. Para pelaku bakal dijerat undang-undang narkotika dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono melaporkan. Pemirsa, komplutan ini nekat merakit senjata api ilegal di dalam asrama sekolah. Satu pelaku merupakan suami dari seorang guru di SMA tersebut. Senjata api diduga didapatkan dari Aceh. Polisi menggerebet rumah yang dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal di kawasan asrama salah satu SMA, Dharmas Raya, Sumatera Barat. Ini dilakukan berasarkan laporan warga sekitar. Salah satu pelaku adalah suami guru SMA saat ditangkap sedang merakit senjata api laras panjang dan pendek, bahkan didapati 50 butir peluru dan magazine di lokasi. Dari penangkapan pria 42 tahun ini, keempat rekannya juga ditangkap di lokasi berbeda bersama tiga unit senjata api rakitan lainnya. Senjata api didapat dari Provinsi Aceh diduga akan dijual ke pasar gelap. Bahwa di rumah yang bersangkutan di asrama sekolah, salah satu SMA di Dharmas Raya, yang bersangkutan istrinya adalah guru, guru SMA. Ternyata di dalam rumah itu dia memproduksi senjata api laras panjang. Ada satu buah senjata api dan yang akan dirakit berupa laras, ada gerindra dan sebagainya. Ada peluru juga, keterangan yang bersangkutan, saudara F yang sudah kami amankan mendapatkan peluru ini dari Aceh. Kelima tersangka terancam hukuman lebih 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Dharmas Raya, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Seorang dokter di rumah sakit di Medan Sumatera Utara menggunakan plat nomor mobil palsu kedutaan Rusia. Pelaku berdalih untuk mempermudah penjemputan kliennya dari luar negeri. Lebih dari empat mobil sang dokter menggunakan identitas pelak. Empat mobil sedan modong berplat nomor kedutaan Rusia palsu. Ditahan saat lantas Polestabes Medan Sumatera Utara. Kendaraan mahal ini diangkut dari beberapa lokasi. Pemilik mobil mahal ini seorang dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit besar di Medan. Penyedik kepolisian kini sudah melaporkan kasus tersebut ke Kementerian Luar Negeri untuk berkoordinasi dengan Duta Besar Rusia di Jakarta. Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri sering menjemput tamu negara Rusia yang sampai di Medan supaya tidak dipersulit, terus ada jalur khusus untuk korps konsulat maupun korps diplomatik sehingga memudahkan menjemput tamu. Petugas menduga masih ada pelak mobil kedutaan Pak Susang Dokter yang masih berkeliaran. Saat ini empat unit kenderaan sudah diamankan. Ada beberapa nanti mungkin kenderaan akan dikembalikan dan ada yang ditilang. Kemudian juga nanti mungkin ada juga yang akan dilakukan penyelitian oleh Satres Tim maupun kita. Kasus ini dalam penyelidikan Dari Medan Sumatera Utara, Adipala Paharah melaporkan Seorang jaksa gadungan ditangkap pelantaran menipu kliennya hingga miliaran rupiah. Di tangan pelaku didapati uang 300 juta yang ternyata milik tersangka kasus korupsi. Petugas kejaksaan menangkap Ruli Nuriawan, jaksa gadungan di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Pria 53 tahun tersebut ditangkap setelah seorang kliennya merasa tertipu telah membayar 2 miliar. Ruli bahkan menjanjikan korban bisa memenangkan proyek 40 miliar. Saat mobilnya digeledah, polisi menemukan uang 305 juta rupiah milik HS, kliennya yang meminta bantuan Ruli. Agar HS terbebas dari jeratan hukum kasus jugaan korupsi pembangunan stadion di Yogyakarta. HS dibawa tim kejagung ke Jakarta. Kasus ini masih diselidiki karena Ruli diduga juga mengaku sebagai anggota polisi. Seorang ibu rumah tangga nekat melumpuhkan pelaku jamret yang merampas handphonenya di Depok, Jawa Barat. Pelengkap yang akan kami hadirkan tetaplah di Sergap. Wanita ini turun dari boncengan motor.